Pada bulan Agustus lalu, Presiden Jokowi menjadi sorotan lantaran terdengar mengalami batuk saat berpidato dalam acara penyampaian rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2024. Bahkan beberapa kali Jokowi harus berhenti berpidato karena batuk yang menyerangnya. Masih di bulan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat kesulitan bicara saat menghadiri rapat di Komisi 9 DPR RI. Dalam video rekaman rapat yang beredar, Sri Mulyani meminta izin diwakili berbicara oleh Wakil Menteri Keuangan lantaran suaranya hilang. Terima kasih pimpinan, suara saya hilang karena marathon, jadi kalau diizinkan Pak Wakil Menteri yang bicara. Menteri berusia 61 tahun itu pun mengaku bahwa ia terserang ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Ya, belakangan ini istilah ISPA memang sering sekali kita dengar seiring dengan munculnya gejala penyakit batuk yang terkadang dialami seseorang sampai sebulan. Data dari Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus bahkan mencapai 200 ribu pada periode Januari hingga Juli 2023. Angka ini naik tiga kali lipat dalam periode yang sama di tahun lalu. Merujuk data yang sama, terjadinya lonjakan kasus ISPA ini berbanding lurus dengan semakin meningkatnya polusi di Jabodetabek. Penyebabnya banyak. Kita lihat salah satu penyebab yang paling dominan adalah polusi udara. Dalam beberapa waktu terakhir, kota Megapolitan ini memang menyandang status sebagai wilayah dengan kualitas udara terburuk. Merujuk pada situs IKR, Jakarta masih dalam status tidak sehat dengan indeks kualitas udara berkisar di angka 157 sampai 169. Bahkan pagi hari yang biasanya dianggap sebagai waktu terbaik untuk menikmati udara bersih terpatahkan oleh data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG mencatat, pagi hari justru menjadi salah satu waktu dalam 24 jam dengan kualitas udara yang paling tidak sehat. Dari pukul 7 hingga 9 pagi, polutan udara meningkat drastis lantaran mobilitas masyarakat yang tinggi saat berangkat kerja maupun sekolah. Bahkan secara klimatologinya ada lapisan inversi yang memang terjadi di jam-jam dini hari hingga pagi ya. Itu penurunan gas dan juga peningkatan polutan. Jadi kayak kopi yang ngendap gitu ya. Nah itu terjadi di dini hari hingga pagi hari. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan, situs Ikair menyebutkan bahwa polutan utama di Jakarta adalah PM2,5. Sebuah partikel udara mikro yang termasuk jenis polutan berbahaya. Kalau kita melihat polusi udara, bahan polutan itu terbagi atas dua. Satu yang berbentuk gas, satu yang berbentuk partikel. Nah yang berbentuk gas itu ada dua sifat. Yang bersifat sebagai iritan, yang menyebabkan terjadinya iritasi. Contohnya sulfur dioksid, ozon, nitrogen dioksida. Sedangkan satu lagi yang bersifat asfiksian. Asfiksian itu menyebabkan kekurangan oksigen. Contohnya karbon meroksida, karbon doksida. Nah itu bahan-bahan gas yang sebagainya. Yang kedua adalah bahan partikel. Yang terkenal salah satunya adalah partikulat menter atau PM. Yang ukurannya bisa masuk sampai ke saluran nafas bawah. Kalau dia masuk ke saluran nafas atas itu PM10. Kalau bisa sampai saluran nafas bawah itu PM2,5. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut PM2,5 dianggap berbahaya karena mampu masuk hingga ke pembuluh darah dan memicu peradangan, resiko penyakit jantung, hingga struk. Terbentuk di atmosfer karena reaksi bahan kimia seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida, PM2,5 juga ditemukan pada pembuangan pembangkit listrik, industri, sampai kendaraan dan pembuatan jalan yang memakai aspal. Kecil, jadi PM2,5 itu adalah partikulat menter 2,5 mikron. 2,5 itu adalah ukurannya. Ukurannya seperti apa? 2,5 mikron itu kalau kita bandingkan dengan selai rambut manusia, itu selai rambut manusia dibagi 30. Itulah kecilnya sih PM2,5 itu ada di udara dan kita hirup. Yang lebih mengejutkan adalah situs Ikair menyebut konsentrasi PM2,5 di Jakarta mencapai 8 sampai belasan kali lipat dari nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Kalau kita bernapas, sebenarnya sebagian akan keluar lagi. Hanya saja kalau konsentrasinya berlebihan, makanya kalau polutan itu sebenarnya kan kalau dalam kadar di bawah nilai ambang batas yang direkomendasikan WHO, sebenarnya itu aman. Jika terus dibiarkan, polusi udara dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Bahkan dalam jangka panjang, polusi udara disebut dapat memperpendek usia harapan hidup hingga lebih dari 5 tahun. Itu terjadinya risiko penyakit asma, risiko penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, juga terjadinya penyakit kanker ya, masuk kanker paru. Bahkan tadi kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah, seperti dikatakan oleh WHO, itu bisa mendistribusi ke dalam tubuh kita seluruhnya. Terjadinya sistem vaskuler atau pembuluh darah yang terganggu, terjadi oksidatif stres, peradangan kronik seluruh tubuh, akhirnya terjadi penyakit jantung dan strok yang menikah. Lantas, apa sebenarnya penyebab dari polusi udara di Jakarta? Mengutip pernyataan dari Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor transportasi menjadi penyumbang polusi terbesar, diikuti dengan pembangkit listrik tenaga uap. Sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek, yaitu 44 persen kendaraan, 34 persen PLTU, dan sisanya adalah lain-lain termasuk dari rumah tangga, pembakaran, dan lain-lain. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan berbahan bakar fosil memang mencapai 26 juta lebih. Meski begitu, Bondan menyebut keberadaan PLTU sebagai sumber polutan tidak bisa dipandang remeh. Merujuk dalam laporan Greenpeace yang berjudul Pembunuhan Senyap di Jakarta tahun 2017, Jakarta adalah kota yang dikelilingi PLTU Batu Barat terbanyak di dunia, dalam radius 100 km dari batas administrasi wilayahnya. Total terdapat 16 PLTU berbasis Batu Barat yang mengepung Jakarta, dengan 10 berada di Banten, sementara 6 lainnya ada di Jawa Barat. Saat ini saja ketika viral polisi udara tinggi, ada rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden mengundang semua Menteri ya. Rapat terbatas pertama mengatakan bahwa sumber pencemar udara utamanya adalah dari transportasi, dan sangat sedikit sumber pencemar dari PLTU Batu Barat. Bahkan waktu itu dibilang bahwa polisi udara dari transportasi air, polisi udara dari PLTU itu adalah hoaks. Tapi ketika rapat terbatas kedua, justru kebalikan. Dibilang ada sumber pencemar udara dari PLTU Batu Barat, sekitar 34 persen. Artinya dengan dua kali rapat terbatas dan ada perbedaan data, kita bisa lihat bahwa pemerintah tidak punya baseline data yang dijadikan dasar kajian untuk mendalikan sumber pencemar. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah juga menggencarkan penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu solusi menekan polusi. Yang kedua, dalam jangka menengah, konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Namun, Bondan Andrianu sebagai pegiat lingkungan menilai, cara itu belum mampu menyelesaikan masalah. Pasalnya, sumber energi yang digunakan untuk mengisi daya listrik kendaraan tersebut masih berasal dari PLTU Batu Barat yang menjadi salah satu penyumbang polusi di Jakarta. Solusi dari polusi udara menggunakan kendaraan listrik sejatinya tidak bisa stand alone solution. Artinya, apabila itu hanya dijadikan solusi utama, kita hanya memindahkan polusi dari nalpot kendaraan ke cerobong PLTU. Kenapa? Karena saat ini kita masih pakai 60% listrik kita berasal dari PLTU Batu Barat. Bondan juga mengatakan, solusi untuk beralih ke kendaraan listrik harus dibarengi dengan mengganti sumber energi yang digunakan untuk mengisi ulang daya kendaraan. Namun, peraturan pemerintah saat ini dinilai bertolak belakang dengan upaya mencapai transisi energi yang lebih bersih. Pasalnya, PLTU Batu Barat masih diperbolehkan beroperasi di kawasan industri hingga tahun 2050. Transisi energi yang dipakai oleh pemerintah adalah melalui kebijakan PRP 112 tahun 2022, yaitu memang ada rencana untuk transisi energi dan menutup PLTU Batu Barat. Tapi justru di PRP itu memberikan kesempatan PLTU Batu Barat kepada industri. Jadi, bukan PLTU yang masuk dalam grid listrik kita, tapi untuk industri. Contohnya industri apa? Industri nikel. Industri yang lainnya. Nickel untuk apa? Nickel untuk kendaraan listrik. Nah, jadi sejatinya kalau kita mau paksa solusi udara, solusinya adalah kendaraan listrik. Ini kita hanya memutar siklusnya saja dan tidak menyentuh pada sumber pencemarnya, yaitu PLTU Batu Barat dan kendaraan listrik. Kendaraan pribadi yang pakai fossil fuel. Polusi udara memang bukan persoalan yang dapat tuntas dalam semalam. Sehingga penanganannya harus dilakukan sedini mungkin agar mengurangi dampak di masa depan. Terima kasih yang dari sekarang kita terus suapin dengan polutan-polutan. Karena PM2,5 itu dampaknya enggak satu hari, dua hari, tahun dua tahun, tapi puluhan tahun ketika dari anak dia menghirup itu, ketika dia dewasa, dia akan punya dampaknya seperti struk, jantung, kanker, paru, dan segala macam. Dan itu akan sulit diidentifikasi kalau tidak dari kecil kita bikin risetnya. Sementara itu, dokter Agus menyebut, yang bisa dilakukan saat ini adalah melindungi diri sendiri dari kemungkinan terdampak polusi yang lebih parah. Kalau kita melakukan pola hidup dengan kondisi udara yang tidak sehat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu, kalau kita mau beraktifitas, kita memantau kualitas udara dulu. Kalau kualitas udaranya buruk di luar, ya dihindari daerah-daerah itu. Kita menuju daerah yang lebih sehat. Tapi kalau terpaksa daerah itu harus dikunjungi, apa yang dilakukan? Mesti, satu, pakai masker. Jadi pakailah masker kalau kita beraktifitas di luar. Ketika kualitas udaranya buruk, ya. Kalau kualitas udaranya baik, ya nggak usah pakai masker. Terlepas dari penyebab polusi, pertaruhan besar akan kesehatan warga harus jadi pertimbangan utama dalam menangani masalah ini. Karena sesungguhnya, udara bersih adalah hak setiap orang. Dan di saat yang sama, kita tak pernah bisa memilih udara mana yang akan kita hirup. Di dalam rumah misalnya, apakah kita yakin kita menghirup udara bersih? Belum tentu juga. Kita mau menghirup udara bersih, kita harus pakai air purifier. Nah, dengan adanya kita menyiapkan alat untuk melindungi dari polutan, artinya saat ini kita sudah bisa bilang di Jakarta, kita harus membayar untuk menghirup udara bersih. Karena kita harus beli masker, karena kita harus punya air purifier, sehingga kita bisa melindungi diri dari dampak polusi udara. Artinya, udara bersih di Jakarta sekarang sudah bayar tanpa sadar.